selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke sekarang kita akan mengalur cerita dokter raimon ya bagi anda yang belum nonton episode sebelumnya bisa langsung nonton di playtest judulnya dokter raimon oke bos biar nyambung gitu ceritanya dan oke semuanya kita langsung capcus di alur cerita terbaru dokter raimon dan oke ya langsung dah mantap jiwa oke ya kemarin si raw kaplan sakit kena itu ya kena sakit misterius tapi sekarang ia sudah sembuh karena diobati raimon menggunakan transfusi darah dan sekarang raw sedang memeriksa keadaannya di klinik raimon raimon mengatakan kalau trombositnya si raw telah kembali normal raw sudah sembuh dan tidak terkena gejala penyakit misterius lagi raw dinyatakan sembuh total dan ya sekarang saatnya untuk membayar ucap raimon raw pun kaget dengan ucapan raimon raw hanya sanggup untuk mengucapkan terima kasih tapi raimon tidak mendengar ucapan rao ucapan rao terlalu pelan ia harus mengucapkannya lebih keras lagi oke terima kasih terima kasih terima kasih dokter raimon terima kasih ucap raw kesal ya raimon pun merasa senang dan ia langsung meminta bayaran dan bayarannya adalah tidak perlu uang ia tidak mau uang ia mau sesuatu yang lebih dari uang yaitu menganggap di dokter raimon sebagai kakak tertua kalau dalam bahasa korea ya itu sebagai hyung atau abang gitu ya raw jadi malu ia gagap karena bayarannya itu ya menjadikan si itu menjadikan si raimon sebagai hyungnya sebagai kakaknya apalagi setelah itu ya setelah ngancam raimon dengan kata-kata yang kasar itu bayarannya terlalu murah karena kemarin raw ngata-ngatain raimon dengan kata-kata kasar ini sangat murah sekali untuk kebayaran pengobatan yang menyelamatkan nyawannya wadidaw raw jadi malu-malu kucing ini tapi ya dah lah terserah ente lah bos ya santai aja lah gak usah dipanggil hyung juga gak apa-apa yang penting sekarang kau sudah sehat kembali ucap raimon yang membuat raw jadi itu ya jadi paham kenapa raimon dianggap malaikat iya baik banget dan selalu mengutamakan pasiennya raw jadi tersentuh yang sampai-sampai membuat matanya mengeluarkan air mata tapi itu ya raw itu buru-buru mengelapnya iya malu maka tetapi dibalik senyuman raimon ada niatan sesungguhnya dari si raimon iya berhasil mengambil hati si raw yang seorang administrator kerajaan iya jadi lebih mudah kalau ada itu ya kalau ada raw di pihaknya iya seperti memancing ikan kakap yang besar wadidaw malah si raimon membuat pose mode maruk walau-walau-walau ya kemudian hansen memberitahu kalau raw harus minta maaf karena tingkahnya saat sakit sudah keterlaluan ya raimon yang mendengar komplain dari hansen pun tidak mempermasalahkan itu karena yang penting raw sudah sembuh ya sudah baik-baik saja jadi yang penting kesehatan pasien itu hal yang utama ia mendengar itu raw jadi kaget ia merasa bersalah raimon benar-benar tulus mengobati pasien-pasiennya ia benar-benar harus minta maaf dengan menunduk soalnya raimon benar-benar baik-baik malaikat dan ya raw langsung membungkuk di hadapan raimon dan meminta maaf kemudian ia berkata aku raw kaplan bersumpah akan mengangkat baronet penin sebagai hyungku dan melayaninya seumur hidupku ucap raw tegas ya raimon pun senang mendengarnya dan di dalam hatinya ia mengatakan kena kau kena umpanku walau walau wadidaw raimon ternyata hatinya seperti itu kemudian notifikasi penyelesaian misi pun muncul transfusi darah pertama di benua lapetanenia berhasil bonus naik level mendapatkan 100 point skill dan buke mantap jiwa josgados langsung dah kerja lagi langsung atasi penyakit misterius dengan teknik transfusi dan ya sejak raw jadi bahan percobaan dan sembuh warga teluk yang terkena penyakit serupa seperti raw langsung disisir sama raimon dan langsung diberi pengubatan transfusi darah dan ya setelah itu penyakit misterius dapat diatasi dan huri clear mission complete semua warga teluk selamat dari penyakit misterius dan ya scene pun berpindah di sebuah ruangan gelap ada 4 orang berjubah yang pakai jubah merah itu ada juga ya mereka sudah mendiskusikan rencana mereka yang gagal akibat si raimon yang menemukan itu ya menemukan teknik yang tepat untuk mengobati penyakit misterius yaitu transfusi darah dan itu membuat si jubah merah marah besar ya benar-benar marah karena seharusnya ia bisa menghancurkan kerajaan hoston dengan penyakit itu ya dengan penyakit misterius yang mereka sebar tapi kerajaan hoston malah baik-baik saja rencana mereka gagal karena tempat awal yang dihancurkan adalah liateluk kemudian menular sampai ke ibu kota malah digagalkan sama si Raymond wadidaw gagal total ini rencana untuk menghancurkan kerajaan hoston dengan penyakit misterius wadidaw bangke bener dah si Raymond saatnya ini kudus dikil si Raymond dan ya scene pun berpindah kembali ke klinik Raymond sekarang Raymond Hansen dan Rao sedang bersih-bersih klinik pasiennya sudah sembuh semua jadi kliniknya mulai kosong dari pasien di saat bersih-bersih Raymond masih mikirin tentang penyebab penyakit misterius ini ini pasti disebabkan oleh hewan bukan lagi demi human fix ini hewan tapi hewan apa ya Raymond masih mikir-mikir soalnya jika dibiarkan penyakit ini bisa meluas lagi sampai ke ibu kota jadi epidemi gitu ya malah bisa jadi pandemi nantinya tapi tiba-tiba Rao kaget ia berteriak tikus 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 wajrin ada tikus Raymond yang melihat Rao ketakutan dengan tikus jadi bingung ini laki-laki malah takut sama tikus wadidaw kemudian Raymond bertanya kepada Rao kemarin sebelum Rao sakit ia ngapain saja pergi kemana dan habis makan apa sehingga ia bisa sakit kemudian Rao menceritakan kalau sebelum sakit ia sedang mengecek beberapa tempat di wilayah teluk dan ketika berjalan ia kecipratan genangan air yang dilewati kereta kuda yah wilayah kumuh masih butuh perbaikan jalan karena banyak genangan air kayak di Lampung jalannya gak diperbaiki terus dan yah setelah itu malamnya ia malah kena demam demamnya tinggi sekali sampai sakit dah yah mendapatkan cerita itu Raymond berpikir kalau genangan air itu berarti ada kaitannya dengan tikus yah kalau di bumi genangan air yang terkontiminasi kotoran tikus namanya leptosoprosis yaitu bakteri yang disebabkan oleh kotoran tikus yang mengkontaminasi air kotor dan itu yah mengenai manusia kemudian air kotor itu dan ini adalah penyakit hemoragik atau pastin ya pastin hemoragik ini penyakit yang sering terjadi di negara selatan itu yah negara selatan di benua Lapetanenia dan ini terjadi di kota pastin makanya tikusnya ini dinamakan tikus pastin dan kota pastin ini merupakan salah satu kota kerajaan michelan yang beberapa bulan kemarin terkena itu yah terkena epidemi virus pastin wadidaw kenapa tikus pastin kerajaan michelan malah berpindah lokasi ke wilayah teluk tapi jangan sebarangan dulu yah harus dibastikan dulu tikusnya ini kalau gitu cari tikusnya raw tadi kau melihat tikusnya kan apakah tikusnya itu berbentuk putih dan bergaris-garis di tengahnya raw pun menjawab kalau tikusnya memang berwarna putih dan ada garisnya di punggungnya dan yah remon sadar kalau itu adalah tikus pastin yang ada di kerajaan michelan yang menyebabkan pandemi di kerajaan michelan terutama di kota pastin wanjerit beneran tikus pastin jika dibiarkan terus-menerus maka tikus-tikus ini akan menyebar luas dan sampai ke ibu kota dan meruntuhkan kerajaan highstone karena terjadi pandemi wanjerit bahaya bener ini bisa terjadi pandemi pastin oke raw terima kasih kau telah membantuku sekarang aku butuh bantuanmu lagi tolong bantu aku kembali untuk menyelamatkan kerajaan highstone ucap raymond siap apapun itu akan aku jalankan kakak dan ya raymond pun menjelaskan asal-usul penyakit misterius yang disebabkan oleh tikus pastin dan ia harus melaporkan hal ini kepada perdana menteri kerajaan hoston dan karena ini laporan yang berbahaya jadi raymond menyuruh raw untuk itu ya untuk mengaku kalau raw lah yang menemukan penyebab sakit misterius ini dan jangan lipatkan raymond soalnya ini pasti pekerjaan penjahat yang sengaja itu yang sengaja menyebarkan tikus pastin di wilayah teluk soalnya gak mungkin dah tikus pastin bisa bermigrasi dari kerajaan michelan ke kerajaan hoston jaraknya ratusan kilometer jadi pasti ada orang yang membawa tikus-tikus itu jadi berangkatlah ke kerajaan berangkatlah ke ibu kota laporkan ini laporkan ini kepada perdana menteri dan raja hoston perintah raymond raw yang mendengar itu jadi tambah itu ya tambah menyanjung raymond hati raymond benar-benar malaikat soalnya ia tidak mau mengakui kalau dirinya lah yang menemukan penyebab penyakit misterius yang ada di wilayah teluk ini sungguh mulia sekali hati raymond sangat-sangat mulia wadidaw dan buki serahkan saja semuanya kepadaku kakak ucap raw yang kemudian sin berpindah sekarang raw ada di hadapan raja hoston wanjir disuruh laporan sama perdana menteri dulu malah langsung ke raja dan ternyata raw sudah menjelaskan penyebab epidemi si penyakit misterius di hadapan raja langsung ya sama menteri-menterinya itu dan itu disebabkan oleh tikus pastit yang ada di kerajaan michelan yuh para bangsawan yang ada disitu pun panik mendengar epidemi sakit misterius dan itu ya sakit itu disebabkan oleh tikus pastin ini mencengangkan sampai-sampai ada satu bangsawan yang mengusulkan untuk menutup wilayah teluk dan mengkarantina mereka semua sampai warga-warganya dikarantina disitu biar tidak menulari wilayah ibu kota wadidaw pendengar itu raja sampai marah ia kecewa karena sebagai bangsawan yang menjabat menteri ia sangat-sangat gobrok cuman karena tikus sampai satu wilayah di blokade gobrok bener dah lu kemudian raja bertanya kepada rau sudah berapa korban yang disebabkan oleh epidemi sakit misterius ini kemudian rau menjawab untuk yang terkena sakit misterius ada ratusan dan yang meninggal cuman dua mendengar jawaban itu raja jadi kaget cuman dua dari ratusan yang terjangkit cuman dua yang meninggal apakah itu benar ia kemudian rau menjelaskan kalau semua itu berkat baron penin alias raimon ia berhasil menemukan obat dari teknik medis kuno dan berkat itu ratusan penderita sakit misterius dapat diobati termasuk saya yang mulia saya juga terkena penyakit itu tapi berkat medis kuno dari baron penin aku berhasil sembuh ucap rau lantang lantas apa yang harus dilakukan untuk melenyapkan pepidemi ini apa baronet penin punya solusinya tanya raja ya rau pun menjawab tinggal dimusnahkan saja tikus-tikusnya kalau setiap wilayah di kerajaan hoston terdapat tikus pastin tinggal di kil yang mulia semudah itu saja yang mulia semudah itu yang mulia ucap rau dengan kepercayaan diri tinggi sampai-sampai perdana menteri yang melihat rau jadi senang melihat rau yang sekarang tampak itu yang tampak bahagia setelah ditugaskan di wilayah teluk kalau begitu kita harus memusnahkan tikus-tikus itu dengan segera apa disini ada yang memiliki ide untuk memusnahkan tikus ucap raja hoston kemudian ada yang usul kalau wilayah teluk dibakar saja biarpada modar semua tikusnya wajar benar-benar goblok ini si menteri yang di masbit tikus malah manusia-manusianya mau dibakar goblok banget dah ini ini satu wilayah blok jangan usul kayak gitulah mikir sedikit lah ya raja pun agak kecewa dengan menteri itu ya dan ya kemudian si sestil itu ya pangeran keempat mengusulkan kalau ia akan membawa beberapa prajurit untuk ngekill itu tikus pastin dengan pedangnya dengan itu ya prajurit-prajurit yang menguasai ahli pedang ia akan membasmi semua tikus sampai tidak ada sisa satupun raja pun menyetujui usul dari pangeran si sestil dan ia langsung diperintahkan raja hoston untuk berangkat membasmi tikus di wilayah teluk dan ya si sestil pun senang mendapatkan tugas ini yang ini untuk merperbaiki reputasinya soalnya ia habis kena masalah karena salah satu bangsawan bawahannya adalah bangsawan yang ditangkap karena korup di kasus with dark black wadidaw kena kasus ternyata ini pangeran si sestil jadi ya ia harus memperbaiki reputasinya itu dan oke kau akan berangkat bersama jenderal bolton dan bekerjasamalah dengan baronet penin mungkin ia akan membantu perintah raja dan ya rapat kerajaan hoston selesai bangsawan pergi dari ruangan singkas sana dan raja pun mau istirahat tapi perdana menteri jadi ragu masa ia membuat mitikus pakai pedang kayaknya gak banget deh ya kita lihat saja apa itu betul berhasil ucap raja sambil berjalan pergi dan ya sin pun berpindah sekarang sestil sudah berada di wilayah teluk ia memerintahkan para prajurit untuk memeriksa setiap sudut rumah warga dan kill para tikus pastin yang ketemu dan ya perintah dilaksanakan sestil merasa pede misinya akan berjalan dengan mudah dan disitu ada dua orang cewek dan cowok yang sedang memperhatikan sestil ia tampaknya tidak suka dengan pergerakan para tentara hoston mereka tampak curiga wadidaw siapa dua orang itu ya kita belum tahu karena kita diperlihatkan Raymond yang sedang ngintip ia benar-benar bingung dengan orang-orang kerajaan kenapa otaknya goblok semua sih mana ada tikus diburu pakai pedang ini para bangsawan pada gak ngotak apa ya kenapa kepala mereka kosong semua tolol dah lebih-lebih ini si perintah si sestil oon oon benar dih memusnahkan tikus pakai pedang pakai tentara yang pakai baju besi lagi ini orang gimana sih otaknya dimana dah dan ya sin pun berpindah di rumah dinas raw ternyata Raymond ada di situ Raymond ada di rumah dinas raw ia mau meminjam dapur punya raw soalnya ia mau buat kue keju ya kue keju yang ia akan gunakan untuk jebakan tikus raw yang mendengar itu langsung tercengang wow ide cemelang gak ada yang memikirkan itu anda benar-benar jenius kakak Wanjrit mau menjebak tikus aja dibilang jenius ya oke silahkan yuk pakai sesuka anda ucap raw dan ya dimulai dah Raymond yang itu ya yang sudah ada di dapur ia mulai membuat kue keju yang itu ya yang sudah ia kasih racun tikus untuk mematikan tikus tapi baunya ini sangat menyengat ini bau keju yang sangat menyengat sampai-sampai Raymond menutup hidungnya kemudian Raymond mau menaruh kue itu ya di lubang di rumah raw dan ternyata disitu ada si still si still nyamperin si raw ia ketawa melihat Raymond yang membuat kue aneh dengan bau yang sangat menyengat apakah kau gagal membuat kue keju wala-wala-wala-wala kayaknya titel baronet penin gagal dah hahaha ucap si still mengejek ini kue keju untuk membasmi tikus dengan ini pekerjaanmu jadi lebih mudah gak usah nyari-nyari tikus lagi nanti tikusnya juga pada datang kesini ucap Raymond sambil menunjukkan kue kejunya mana ada kue bisa membasmi tikus anak kecil juga tahu udah jangan aneh-aneh dah biarkan para para juridku bekerja dengan baik ucap si still yang tiba-tiba ada tikus pastin muncul tikus-tikus itu berdatangan mereka terpikat oleh bau keju dari buatan Raymond si still jadi bingung wajit kenapa tikus-tikusnya banyak banget yang datang ucap si still dan ya tikus-tikus itu pun berbondong-bondong datang untuk memakan kue keju yang dibuat Raymond dan racunnya langsung membuat tikus itu pada teler yang kemudian K.O para prajurit dan jenderal Balton jadi shock berat melihat tikus-tikus itu pada modar setelah memakan kue keju itu wala-wala-wala gampang banget cuk ucap jenderal Balton permisi ya pangeran saya mau menaruh kue ini di tempat lain ucap Raymond yang membawa kue keju lagi yang kemudian ia menaruh di pojokan ya si still pun kena mental ia diolok-olok para tentara soalnya ia disuruh pangeran si still menggunakan pakaian besi lengkap dan dengan pakaian itu mereka disuruh membasmi tikus yang ada di dalam rumah dan wala-wala-wala nyusahin bener cok lu si still nyusahin orang aja tolul banget mana ada membhasmi tikus pakai baju besi kayak mau perang aja sih dan ya para prajurit pun membantu Raymond dan mengumpulkan tikus-tikus yang sudah pada modar dan terkumpul lah itu ya sekarung itu ya banyak sekali karungnya yang ditangkap dan ya mission complete sukses besar membhasmi tikus dengan kue keju berhasil mantap jiwa dan ya si still suks berat ya gak percaya rencananya bisa disaingi hanya dengan itu ya hanya dengan kue keju apalagi jenderal kerajaan pembantu Raymond wadidaw hancur dah muka gue ucap si still dan ya Raymond pun dipuji-puji oleh warga teluk dan dan juga para tentara mereka sangat senang karena tikusnya berhasil dibasmi hurray hurray hidup baronet penin hidup baronet penin hidup dokter Raymond hidup ya di saat merayakan kemenangan atas pembahasmian tikus ada dua orang yang berjubah yang menyaksikan rencananya gagal total mereka marah sama Raymond dan sepertinya mereka berencana untuk ngekill Raymond soalnya ia mulai mengganggu rencana penghancuran kerajaan hoston dan ya mereka berduapun pergi dari wilayah teluk dan ya jenderal Bolton pun menemani Raymond yang berterima kasih dengan itu ya dengan ide Raymond yang sangat cemerlang jadi iya dan para pelajurit gak usah repot-repotnya retikus lagi ya di saat mengucapkan itu Raymond sedang memegang pedang dan jenderal Bolton sedikit kaget karena itu adalah kuda-kuda ksatria saat memegang pedang wadidaw sepertinya Raymond juga belajar teknik berpedang ya Bolton pun jadi bangga dengan pangeran satu ini beda banget dengan pangeran yang satunya itu pangeran tol semua itu yang ada di kerajaan wadidaw kemudian jenderal Bolton mendapatkan surat dari raja Houston dan isi suratnya adalah menyuruh Raymond untuk datang ke kerajaan lagi untuk menerima hadiah karena sekali lagi ia telah menyelamatkan kerajaan Houston dari epidemi penyakit misterius wanjrit dapat hadiah lagi dan ya scene pun berpindah di dalam kerajaan Houston sekarang Raymond menghadap sang raja kembali ia sempat kesal karena si Rao ternyata melaporkan kalau semua penanganan masalah epidemik penyakit misterius dikomandani oleh si Raymond dan terutama ide-idenya dari Raymond semua Rao tidak mau mengakuinya sesuai perintah Raymond yang melaporkan apa adanya kepada Raja Houston ya kalau begini adanya ia bisa jadi incaran para penjahat yang nyebarin tikus di wilayah teluk ya motor lah kalau gitu dia bisa jadi itu ya jadi incaran para penjahatnya kemudian Raja Houston mengatakan terima kasih baronet Penin kau telah berjasa kembali menyelamatkan kerajaan dari epidemi misterius dan kau berhasil menuntaskannya sampai ke akar-akarnya katakan hadiah apa yang kau inginkan Raymond ucap Raja siap yang mulia saya mau uang saja Raja kaget mendengar permintaan Raymond ia pun sedikit kecewa dengan permintaan Raymond kali ini dan ia bertanya lagi apa hanya itu saja ya Raymond merasa cukup dengan hadiah duit ia tidak menginginkan yang lain soalnya ia tidak mau dalam bahaya jika terus-menerus diberi gelar nanti banyak yang iri cukup duit saja buat bayar pinjol yah sampai sekarang pinjolnya belum lunas wadidaw yah Raja pun akan memberikan Raymond 10.000 pena untuk jasanya Raymond telah berhasil menangani epidemi penyakit misterius tapi Perdana Menteri memiliki inisiatif lain soalnya Raymond ini benar-benar OP dalam bidang kesehatan dan Perdana Menteri memberi usul kepada Raja bagaimana kalau memberikan Medal of like kepada Raymond Medal of like Raymond kaget waduh gue gak mau itu Medal of sign bakal bahaya ini kalau dapat Medal of sign yah medal of flag itu sebuah status ya status tertinggi dari seorang healer soalnya pemegang Medal of flag pertama adalah seorang sign yang menemani Raja pertama dari kerajaan hoston yang kemudian ia gugur dalam peperangan dan namanya adalah Alex Vergao seorang healer level X yang bertempur bersama Raja hoston pertama dan yah medal of flag itu akan diberikan kepada Raymond wadidaw malahan iya kan healer yang itu healer yang tidak biasa biasa saja apalagi dia gak bisa ngehil yah dia jauh sekali dari Alex Vergao seorang sains di kerajaan hoston dahulunya wadidaw malah dikasih sama dia sekarang dan yah Raja hoston pun mengizinkan dan memberikan medal of flag kepada Raymond yah Raymond pun hanya bisa melongo yah yah pasrah pasrah sajalah mendapatkan gelar baru barunet valin sang medal of flag yah Raymond jadi senang dan hancur yah senang dan hancur yah itu dah pokoknya senang karena dapat duit hancur karena mendapatkan medal baru waduh dah repot banget dah ini hidupnya Raymond tapi ya dah lah nikmati aja makan banyak daging nanti malam karena gak makan daging dari kemarin sibuk mulu ngatasi penyakit tikus tapi sebelum Raymond pergi Raja hoston menyuruh para menteri untuk pergi dulu soalnya ia mau berbicara secara pribadi kepada Raymond dan yah tinggal Raymond dan Perdana Menteri dan Raja hoston tinggal bertiga ini disingkasana raja kemudian Raja hoston bertanya apa kau tahu tentang penyebab pandemi ini soalnya ini penyakit yang terkenal yang pernah terjadi di kerajaan michelan kenapa bisa masuk ke kerajaan hoston apalagi langsung ke wilayah teluk apakah merasa ada sesuatu yang janggal aku ingin mendengar pendapatmu tentang ini usap raja yah Raymond pun sedikit berpikir jika ia mengungkapkan apa yang ia pikirkan maka akan terjadi sesuatu padanya ini terlalu berbahaya tapi adahlah ini harus dihentikan apapun resikonya dan yah Raymond pun mengungkapkan kalau ini adalah perbuatan seseorang yang memiliki kekuasaan yang memiliki pengaruh yang kuat soalnya memindahkan tikus dalam jumlah banyak dari negara michelan menuju ke wilayah teluk itu membutuhkan pasukan khusus dari seseorang yang berkuasa soalnya logikanya seekor ataupun dua ekor tikus pasti yang berpindah tempat tidak akan bertahan di hutan lapetan ini mereka pasti dimangsa predator tapi jika seseorang membawanya dengan sengaja pasti ia adalah orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat karena itu ya karena dapat membawa tikus pastin dalam jumlah banyak kemudian raja Raymond bertanya apakah tikus itu kalau secara alami datang ke sini melalui pedagang yang naik kereta barang mereka apakah itu memungkinkan juga dan Raymond kembali menjelaskan kalau tikus-tikus itu dibawa oleh para pedagang maka bukan wilayah teluk yang pertama terkena penyakit misterius tapi adalah ibu kota yang pertama terkena penyakit misterius soalnya para pedagang-pedagang itu kan langsung datang ke ibu kota tidak datang ke wilayah teluk ucap Raymond menjelaskan dan ya raja pun membenarkan dan oke sudah cukup Raymond pun dipersilahkan untuk kembali ke wilayah teluk dan itu ya pantau terus kalau ada sesuatu segera utus raw untuk melaporkannya dan oke terima kasih baronet penin kerja bagus karena berhasil mencegah pandemi kali ini aku sebagai raja hoston bangga kepadamu dan terima kasih atas kerja kerasmu dan ya terima kasih Raymond ya Raymond yang mendengar itu pun jadi membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada yang mulia dan ya Raymond pun pergi dari singgah sana raja dan saat ia berjalan keluar ia dikagetkan dengan notifikasi yang muncul anda telah menyelesaikan quest insiden pandemi yang tidak diketahui telah selesai anda naik level dan anda diberikan 20 point skill hurray mantap Raymond sangat senang karena sekarang ia langsung level 40 artinya ia mendapatkan itu ya ia mendapatkan promosi title dan ya ia berhasil merubah title nya dari ahli bedah pemula menjadi ahli bedah senior waduh jadi ahli bedah senior ini pengetahuan medis di dunia bumi kembali terbuka lagi dan skill internal medicine didapatkan dan beberapa bonus lagi didapatkan Raymond dan itu ya yang membuatnya langsung full senyum mantap jiwa langsunglah tambah OP Raymond ini ya kembali ke raja hoston dan perdana menterinya pendapatnya sangat masuk akal aku tidak menyangka ia akan berani mengungkapnya ucap raja iya yang mulia aku jadi khawatir dengan keselamatannya sekarang ucap perdana menteri kalau begitu Galman sekarang saatnya bertindak jangan berlama-lama kerajaan Broughton sudah keterlaluan segera kirim tim investigasi dan temukan buktinya aku sudah terlalu baik hati kepada mereka ucap raja yang sepertinya sudah tahu pelakunya yaitu kerajaan Broughton itu kerajaan yang semenjak keraja pertama sampai raja sekarang terus menerus mengajak perang segala cara digunakan untuk memusnahkan kerajaan hoston dan kali ini mereka menggunakan cara licik dengan mengirim penyakit ke wilayah teluk ini sungguh keterlaluan ucap Galman ya ternyata Perdana Menterinya namanya Galman dari kemarin ya tidak tahu namanya cuma Perdana Menteri sekarang kita tahu namanya adalah Galman dan ya oke siap dijalankan dah perintahnya langsung catus dan ya scene pun berpindah di wilayah 5 di klinik Meppel ini adalah klinik terkenal di kerajaan hoston karena ada banyak healer kelas A dan B berada di klinik ini tapi akhir-akhir ini klinik Lime kembali mengalami kemorosotan yang tajam karena Raymond telah berbuat seenaknya bahkan raja telah memberikan medal of life itu adalah medal yang hanya bisa diberikan kepada healer sejati bukan healer yang gak bisa pakai heal tapi malah pakai teknik medis kuno yang dianggap sesat dan ya para petinggi dari klinik Meppel pun marah-marah gak jelas mereka benar-benar marah terhadap Raymond yang itu ya yang sekarang sukses dengan teknik medisnya bukan teknik heal malah mendapatkan medal of life wadidaw ini keterlaluan kalau kalian ribut terus tanpa ada solusi tepat maka ributlah terus toh gak ada artinya ucap seorang wanita yang bernama Christine dan ternyata Christine adalah seorang keponakan raja yah ia adalah saudara sepupu dari Raymond ia juga seorang healer yang levelnya rank B dan ia menjadi petinggi di klinik Meppel aku tidak mempermasalahkan keputusan raja yang memberikan medal of life kepada Raymond aku malah kasihan kepada kita para healer yang tidak kompeten mengatasi setiap kasus yang dihadapi kerajaan Houston kita harus berubah dan harus seperti Raymond mempelajari sesuatu yang baru bahkan sesuatu yang belum kita ketahui harus kita pelajari dan termasuk teknik medis Raymond saya yakin ada efek samping yang digunakan oleh teknik medis dan efek samping itu pasti akan terlihat jelas daripada ngoceh melu langsung dah belajar belajar teknik medis atau belajar apapun yang bisa berubah kerajaan Houston wadidaw ini mau diampiri Raymond ini sepertinya si Christine ini 50-50 dalam menilai pemikiran Raymond wah bakalan seru ini Raymond dapat partner atau dapat musuh ini dari Christine dan ya bersambung part ini pun bersambung ya kawan-kawan semua oke ya terima kasih kawan-kawan semua sudah menonton Vibu Center jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan semua oke lah langsung dicap cus dan ya jangan lupa ya mampir di saya Vibu karena saya Vibu juga channel saya oke terima kasih salam cus adios